Hai cara mudah bikin desain kaos bootleg kayak gini cuma pakai aplikasi di HP Android aja Oke sebelum itu buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya jika sudah subscribe kita langsung masuk saja ke tutorialnya pertama-tama kita bisa buka aplikasi pixelab untuk aplikasinya bisa kalian download secara gratis di Playstore jika sudah kita akan buat project atau kanvas baru bisa kita pilih image size dan untuk ukurannya disini kita buat 3000 dikali 4000 dengan rasio 3 banding 4 pilih Oke jika sudah lalu untuk warna background nya disini kita akan rubah juga pilih color lalu untuk warna background nya kita pilih atau kita rubah dengan warna hitam seperti ini checklist jika sudah setelah itu untuk teksnya kita letakkan di bagian atas lalu kita pilih tambah from gallery dan selanjutnya kita akan memasukkan gambar yang ini untuk rasionya kita pilih yang 3 banding 4 seperti ini lalu tinggal kita pilih saja bagian yang akan kita gunakan Oke kita pilih gambar yang ini lalu kita perbesar Nah untuk gambarnya jangan terlalu besar ya kita buat seperti ini lalu kita atur untuk posisinya kita pilih relative position dan kita pilih rata tengah seperti ini checklist jika sudah lalu selanjutnya kita akan mengedit dari warna pada fotonya ya kita bisa masuk ke color filter lalu pada bagian brightness nya atau kecerahannya kita kurangi agar fotonya tidak terlalu cerah ya kita buat fotonya sedikit agak gelap jika sudah kita bisa pilih tambah from gallery lagi lalu disini saya akan memasukkan foto dari ibu Puan Maharani seperti ini lalu tinggal kita atur saja untuk posisinya untuk mempermudah disini kita masuk ke crop lalu kita ambil bagian yang ini saja jadi tidak terlalu lebar untuk fotonya Oke kita atur posisi dan ukurannya kita letakkan seperti ini kita paskan saja dengan bagian yang bawahnya agar posisi gambarnya sejajar ya Oke selanjutnya kita bisa masuk ke position dan kita bisa sedikit menggeser gambar dari fotonya lalu kita bisa pilih tambah from gallery lagi untuk memasukkan foto atau bahan yang lainnya kita masukkan gambar seperti ini lalu untuk foto yang ketiga ini kita akan posisikan di belakang foto yang besar kita bisa bisa masuk ke layer lalu kita geser layarnya agar berada di belakang foto yang besar seperti ini selanjutnya tinggal kita atur saja untuk posisi dan ukurannya lagi kita atur-atur saja kita bisa geser sedikit seperti ini oke untuk foto yang ini kita bisa atur juga agar posisinya lebih pas lalu selanjutnya kita pilih foto yang ini dan kita masuk ke color filter lagi disini untuk gambar atau foto backgroundnya masih terlalu terang kita kita buat lebih gelap saja kita buat min 100 untuk bagian brightnessnya lalu kita pilih layer dan kita pilih layer yang ini untuk color filternya kita edit juga agar sedikit lebih cerah pada foto yang kecil ya kita atur bagian saturation brightness dan kontrasnya tinggal kalian sesuaikan saja agar tidak terlalu over ya jika sudah langsung kita pilih checklist lalu selanjutnya kita akan masuk ke stroke yang ini untuk memberi efek garis luar pada foto yang kecil warnanya kita buat merah atau putih saja ya kita buat warnanya putih dan untuk ukurannya kita atur menjadi satu atau dua mungkin agar tidak terlalu besar oke kita buat satu saja checklist jika sudah lalu kita pilih position lagi dan kita geser agar posisi dari gambarnya gambarnya tidak keluar dari gambar background ya kita paskan seperti ini saja oke jika sudah kita bisa kita kunci semua layer fotonya seperti ini lalu setelah itu kita akan mengedit layer dari text kita pilih layer text yang ini dan kita geser agar posisinya berada di bagian paling atas lalu kita pilih edit nah untuk text yang ini kita akan masukkan masukkan nama ya kita masukkan puan selanjutnya untuk jenis huruf atau fontnya kita bisa rubah kita masuk ke font dan untuk jenis hurufnya disini saya akan menggunakan font dari kamik zoom yang ini untuk fontnya bisa kalian download di kolom deskripsi oke kita atur lagi untuk ukuran textnya agar pas kita bisa masuk ke size text dan kita buat ukurannya menjadi 245 oke kita buat 245 lalu kita pilih rata tengah lagi seperti ini untuk text fontnya disini sudah pas ya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil selanjutnya kita akan merubah warnanya kita bisa pilih color lalu untuk warnanya disini kita buat menjadi gradient yang ini dan untuk gradientnya kita pilih yang hitam putih seperti ini atasnya hitam bawahnya putih lalu kita custom pilih tambah dan kita balikan agar warna hitamnya menjadi di bagian bawah lalu untuk warna putihnya yang ini kita rubah menjadi warna merah sedikit agak gelap seperti ini agar pas dengan logo dari pdi nya oke hasilnya menjadi seperti ini ya untuk warnanya menjadi gradient merah dan hitam tinggal kita berikan stroke atau garis luar dengan warna putih dan untuk ukurannya kita buat atau kita beri ukuran stroke nya 5 saja oke jika sudah kita atur lagi posisinya agar lebih pas seperti ini kita bisa geser geser lagi untuk merubah posisi dari teksnya oke jika sudah kita bisa tambahkan teks lagi kita pilih tambah teks lalu kita pilih edit untuk teks yang kedua ini kita akan memasukkan nama lengkap dari ibu puan ya yaitu bagian maharani seperti ini selanjutnya untuk jenis font nya kita akan rubah juga masuk ke font dan untuk teks atau tulisan yang kedua ini kita akan menggunakan font dari yang ini ya haters oke kita pilih oke selanjutnya tinggal kita rubah warnanya disini kita akan gunakan warna kuning mustard ya seperti ini kita perbesar untuk ukuran teksnya lalu kita buat sedikit agak miring ya untuk teksnya bisa kalian perhatikan kita buat seperti ini untuk ukurannya jangan terlalu besar kita letakkan pas di tengah seperti ini pilih checklist jika sudah lalu selanjutnya kita bisa beri efek stroke atau garis luar juga untuk warnanya kita biarkan hitam lalu untuk ukurannya kita perbesar mungkin kita buat 10 saja dan warnanya kita pilih yang hitam seperti ini oke disini tinggal kita atur lagi untuk posisinya agar lebih pas ya kita bisa geser-geser lagi sedikit nah untuk disini teks dan desainnya hampir selesai tinggal kita tambahkan teks yang terakhir pada bagian bawahnya kita bisa pilih teks yang puan ini lalu kita copy atau kita salin selanjutnya kita edit pada teksnya kita akan masukkan teks yang puannya kita hapus lalu kita masukkan teks yang terakhir seperti ini oke kita edit lagi disini salah ketik kita masukkan ke pak saya ke binekaan lalu kita atur untuk ukurannya kita buat perkecil seperti ini lalu kita buat sejajar ya kita buat satu baris untuk ukurannya bisa kita buat 45 lalu kita atur lagi untuk posisinya oke untuk desainnya disini sudah selesai tinggal kita simpan sebelum disimpan jangan lupa kalian buat backgroundnya menjadi transparan seperti ini lalu kita pilih save as image dan pada bagian dimensionnya kita ubah menjadi ultra agar pas dicetak ataupun disablon desainnya tidak akan pecah ya tunggu loadingnya sampai selesai dan untuk desainnya sudah tersimpan ke gallery nah untuk selanjutnya kita akan buat teks pada bagian atasnya menjadi ala-ala metalika ya buat kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai oke jika sudah tersimpan untuk teks yang pertama kita kembalikan lagi backgroundnya menjadi warna hitam seperti ini lalu pada bagian teks punnya kita akan rubah jenis fontnya kita pilih font lalu untuk fontnya disini kita akan menggunakan font yang ini ya ala-ala metalika lalu untuk teksnya kita edit disini untuk huruf besarnya hanya huruf P nya saja untuk huruf U dan A nya biarkan kecil dan untuk huruf N nya nanti kita akan buat terakhir lalu bagian paddingnya kita akan edit agar teksnya tidak terpotong kita buat left paddingnya 35 seperti ini lalu kita copy dan kita edit nah untuk teks yang kedua ini kita akan memasukan huruf N besarnya saja seperti ini lalu selanjutnya kita akan putar untuk huruf N nya masuk ke 3D rotasi lalu untuk bagian Y eksisnya kita buat 180 derajat agar posisi huruf N nya berbalik seperti ini tinggal kita atur saja untuk posisinya agar lebih pas kita bisa geser-geser untuk posisi untuk posisi atau huruf dari Puan nya ya seperti ini bisa kita paskan dengan masuk ke tool position kita bisa geser-geser sedikit oke cukup disini kita bisa geser lagi oke oke jika sudah selanjutnya kita akan masuk ke teks yang Maharani lalu kita buat teksnya menjadi besar semua oke selesai jika sudah pilih oke dan untuk jenis font nya kita rubah juga disini kita masuk ke font font dan untuk jenis font nya disini kita akan rubah ke font Archive Black Regular untuk font nya bisa kalian download juga di kolom deskripsi lalu kita sejajarkan untuk teksnya agar tidak miring nah disini untuk teks Puan nya kita bisa kunci pilih layer lalu kita pilih icon gembok oke untuk teks Semaharani nya kita perkecil agar ukuran dan posisinya pas dengan teks Puan yang atasnya seperti ini bisa kita atur lagi untuk posisinya agar pas di tengah oke untuk teks Puan Maharani nya disini sudah cukup ya tinggal kita geser sedikit ke bagian bawah dan untuk desain dengan teks yang keduanya sudah selesai tinggal kita simpan jangan lupa kita buat background nya menjadi transparan lalu dimension nya kita rubah menjadi Ultra agar pas dicetak atau disablon tidak akan pecah oke mungkin segitu aja ya video kali ini menurut kalian lebih bagus yang kiri atau yang kanan bisa kalian tulis di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke media sosial kalian masing-masing terimakasih sudah menonton dan jangan lupa juga tonton video lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati